Hai baik sobat mancing hari ini kita akan membongkar ya melihat semua bagian daripada reel dari miliknya tridentek ini tridentek Trifume TR5000 oke reel ini modelnya seperti ini secara keseluruhan dia berbahan grafit yang cukup tebal dan ini kokoh sekali menurut saya di kelas harga 300-400 ribuan sahabat mancing kita bakal lihat apakah real ini recommended banget atau bagaimana kita cek satu persatu untuk smoothnya sendiri seperti ini oke ya kemudian untuk clicker seperti ini bunyinya seperti ini dan kemudian untuk fiturnya disini yang saya sangat suka disini adalah bagian dari ini ya corrosion resistance ya kemudian disini juga ada fitur katanya disini ada terus 10 ball biring yang sudah seal dan stainless ball biring katanya oke kita bakal cek saja satu persatu untuk spesifikasi lebih lengkap silahkan cek di link deskripsi untuk yang saya pegang ini adalah TR5000 ya jadi kita bakal fokus pada melihat bagian dalam-dalamnya yang pertama kita bakal cek cek pada bagian handle dulu handle kalau kita cek seperti ini yep dia menggunakan knop handle Eva seperti ini bulet ya yang seri 5000 kita bakal cek apakah ini bisa diganti ini sih harusnya bisa diganti dari segi modelnya oke oke kita bakal cek ini penutupnya kemudian nah ini busanya ataupun Eva nya bisa dibuka tapi biasanya ada handle atau handle-handle-knop yang memang harus dari sini langsung dibuka jadi satu ya ini ada bahutnya harusnya berarti ini bisa diganti-ganti kita bakal cek oke oke jadi Oke ini bisa dibuka ada bautnya nah ini saat mancing Oke berarti handle daripada handle knob daripada real satu ini memang bisa dibuka atau bisa digontek ganti nah disini juga ada bol biring semua bol biring satu wah luar biasa ini rekomen banget sama mancing untuk handlenya dulu sip sudah mantap kemudian yang berikutnya baru kita cek bagian drag knobnya baik untuk tutup spoolnya sendiri atau drag knobnya ini sudah ada sealnya ya ya cukup lah untuk melindungi bagian drag washernya dan model drag washernya seperti ini jadi kita cek ini ada water spirit warrior oke model juga spoolnya seperti ini kemudian kita bakal cek yang lain kita cek bagian oke drag washernya wah mantap ini drag washernya ada tiga sudah karbantec dan dia fokus di bagian luar ya lingkarannya seperti ini jadi tidaklah padat seperti halnya yang lain kemudian dia ada support seperti ada ini busing atau bantalan ya tapi bukan bol biring dengan bahan kuningan oke mantap ini ini air washernya ada empat telinganya ada empat 1234 biasanya kan hanya dua jadi mantap lah untuk mencengkram kemudian yang berikutnya kita cek bagian ini ini bagian kliker dan lain sebagainya ini modelnya seperti ini saat mancing ya ini sudah desain modern model-model seperti ini Hai ini Hai cukup sulit untuk dibuka oke jadi yang pertama itu dia semacam ini nah jadi seperti ini kayak ngancing dia di bagian sini ini Hai kiasi 4 makan di sini dan ini ada seperti kencingannya bagus sekali oke dan ini ada ringnya dan ini ada ball biring di sini oke kita baru temukan ball biring saat mancing ya oke dan ini ada Hai kancingannya nah seperti ini nah ini dia model klikernya sip ini adalah model kekinian yang ada pedal reel-reel yang modern kemudian disini ada juga penutup baut nah disini ada penutup bautnya atau penutup murnya maksud saya pengancing daripada rotor ya ada semacam sil kecil seperti ini yang terlihat sederhana tapi akan sangat bermanfaat kemudian kita bakal cek bagian yang lain jadi wah ini sudah kekinian banget artinya sudah rekomen sih menurut saya di harga 400 ribuan oke kancingannya seperti ini oke ya ini kita ambilkan ya dia nomor 12 apa berapa ini bahkan 14 oke ya paling besar yang pernah saya tahu membuka bagian pengunci daripada rotornya paling besar ya yang pernah saya bongkarin umurnya 14 dan rotornya seperti ini oke ini berat saat mancing dan ini juga kokoh ini adalah reel yang sangat rekomen menurut saya di harga 300 400 ribuan mantap dari miliknya tridentek trivium ini perhatikan wah sip oke ya tebal sekali kemudian kita cek bakal dari line rulernya untuk line ruler kita cek nah ini sudah ada bol biringnya oke modelnya seperti ini bol biring ada satu kemudian disini ada bantaran bantaran seperti ini plastiknya dan ini bol biringnya kita cek bol biringnya ini oke bol biringnya ini cukup lebar ya nah ini merupakan nilai plus oke kita sudah temukan 3 bol biring dan pada line rulernya juga ada lalu kemudian kita coba cek bagian ini bel armnya oke nah di bagian bel arm disini ternyata juga ada bol biringnya wah mantap ini serp mancing kita coba untuk bongkar oke oke modelnya seperti ini keras sekali ini ada bol biring ya oke seperti ini dan dia ada model bukan menekan ya tapi ada penahannya di bagian ini jadi belt spring guide nya itu tidak terlalu panjang oke seperti ini nah ya jadi mekanisnya perhatikan disini ada semacam dia akan muncul disini jadi ini jadi ini adalah model yang sangat bagus ya menahan dan juga membuat belt spring nya itu tidak melengkung jadi tahanannya itu benar-benar bagus oke bagus sekali untuk real 1 ini sobat mancing kemudian kita bakal cek lagi yang lain-lain nah untuk pada bagian yang ini 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 ada silproof ya type silproof yang bakal kita cek sama-sama seperti apa dan ini rapat sekali ya rapat sekali tidak ada celah untuk air masuk disini jadi luar biasa ini real satu ini nah oke sangat-sangat melindungi bagian one way nya nah ini dia dan perhatikan disini lagi ada seal lagi ini luar biasa oke banget ini real dan dia menggunakan ball bearing yang sudah tertutup dengan kualitas yang sangat bagus ini perhatikan modelnya seperti ini harusnya sih real real ekonomis kalau bisa seperti ini semua bagus ya nah kemudian baru kita coba untuk nah perhatikan disini kalau kita bongkar ini grease nya warna hijau ya oke ini ada ball bearing lagi nah seperti ini ya kemudian model daripada ee one way nya ini masuk di dalam seperti ini nih oke ya disini pair nya ya tuas nya jadi bener-bener berada pada satu tempat yang terlindungi karena bagian ini kalau sudah terkena air sekali saja korosi sekali saja dia bakal merempit ke yang lainnya bagian-bagian one way yang lainnya jadi permasalahannya biasanya ada disana oke ini bautnya kita coba untuk bongkar bagian dalamnya oke oke kemudian kita bongkar semua dulu yang pasti ini sudah nilai plus nya sudah banyak sekali untuk real satu ini sobat mancing oke ini ada baut kecil bagian ini nah ini saat mancing ya bagian untuk mengunci oke perhatikan disini luar biasa keren menurut serial satu ini kita coba bongkar kita coba bongkar jadi membongkarnya seperti ini saya masih coba cari-cari dulu selahnya nah seperti ini sobat mancing wah oke jadi ada dia mempunyai sliding bar di bagian bawah ini sangat-sangat membantu stabilitas daripada kinerja daripada slider oke dan disini sudah ada ball bearing lagi oke kemudian kita bakal coba angkat oke ini slidernya dan main shaft dan ini ada bearing lagi nah seperti ini sobat mancing oh mantap real ini dan bagian oke dan bagian dry figure nya ini terbuat dari zinc yang cukup tebal cuman saya gak tau untuk gear 5000 ini mungkin masih dalam kategori yang cukup kecil tapi saya rasa sudah cukup kuat ya oke itu juga double bearing baik sobat mancing kita tarik kesimpulan saja dari segi semua fitur ya yang ada di real satu ini kemudian dari bahan ini saya rasa memang real ini patut di rekomendasikan untuk sahabat mancing yang mempunyai budget yang tidak terlalu banyak ya tapi juga bisa mendapatkan real yang sekelas ini jadi untuk sahabat mancing bisa melihat sendiri ya daripada handle bisa diganti kemudian ada banyak seal disini ada drug bossernya yang sudah carbon tech dengan model seperti itu kemudian clickernya kemudian ball bearing nya yang kita bisa hitung disini ini 1 2 3 4 5 6 7 ya ada 7 ball bearing yang saya temukan disini mungkin sahabat mancing menemukan lagi saat saya bongkar tadi jadi kalau untuk masalah itu kemudian juga ada ball bearing nya juga sudah tertutup semua rapi kemudian besar besar juga kalau kita lihat apakah ini stainless atau bukan jadi mungkin ini masih ada magnet magnetnya yang bisa maksudnya tuh bisa ada besi-besinya yang bisa kita taruh di magnet seperti ini jadi dia tidak benar-benar menutni stainless steel bagian-bagiannya jadi kalau untuk anti korusi mungkin ini lebih tahan korusi daripada yang lain ya baik jadi seperti itu tapi secara keseluruhan dari bahan dan lain sebagainya ini adalah reel yang rekomendasi benar-benar bagus menurut saya di harga 300 sampai dengan 400 ribuan baik untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi terimakasih sudah nonton jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum salam satu hobi terima kasih